Intro Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, Polres Metro Jakarta Timur melakukan pang dan monitoring stok pangan bulan Ramadan 2018 di pasar perunas klender Kelurahan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Turut hadir dalam kegiatan antar lain Bambang Mursyah Wardana Wali Kota Jakarta Timur Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Tony Surya Saputra, Kapolsek Durensawit Kompol TH Sumatupang, Lurah Malakasari, Kepala Pasar Perunas Klender, dan Pasar Pol PP Kecamatan Durensawit. Kapolres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa belum adanya ditemukan pedagang nakal yang berjualan di pasar perunas. Kapolres juga berpesan agar Satgas Ketahanan Pangan terus melakukan monitoring untuk menghindari kecurangan dari pedagang nakal. Satgas Ketahanan Pangan, ini sudah menjadi perintah jadi Bapak Kapolri, Satgas Ketahanan Pangan seluruh Indonesia, termasuk Jakarta Timur juga ada Satgas Ketahanan Pangan. Saat ini sudah ditemukan pedagang pembandel belum Pak? Nah belum, ini tadi kan kita sudah keliling sama Pak Wali, belum ada ditemukan atau didapati misalkan seperti ayam, ayam tiran, bahkan kualitasnya tadi saya lihat bagus semua, baik daging sapi, ayam, bagus semua. Karena memang stoknya tidak masih banyak, dan kalau masalah mengandung buruk atau formalin, ini tadi baru dijelaskan dari petugas dari Pemda Jakarta Timur, Subtin Kesehatan, tidak ada yang mengandung buruk atau formalin. Nah ini patut kita apresiasi, ternyata pedagang pasar kelender ini, perunas kelender ini, dan semoga seluruh pedagang di wilayah Jakarta Timur tidak ada yang bermain seperti itu. Karena itu sangat merugikan kesehatan masyarakat, ya. Mudah-mudahan hasil yang di sini, untuk pasar yang lain, rawa, mamun, semua, semuanya tidak menggunakan permainan buruk, karena itu sangat merugikan konsumen, sama untuk kesehatan. Hasil dari monitoring pasar perunas kelender ini bahwa belum ada kenaikan harga pangan yang signifikan. Dari Jakarta, Tim Dutupan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.